Polusi udara ini kan sudah menjadi masalah nasional ya, jadi sampah ini salah satu dari segian banyak masalah. Polusi udara ini kan sudah menjadi masalah nasional ya, ternyata di sini juga cukup parah, walaupun tidak separah Jakarta. Jadi sampah ini salah satu dari segian banyak masalah. Nah penanganan sampah ini di Indonesia mungkin bisa 50 ribu ton sampah per hari, atau lebih mungkin ya, karena 0,7 kali 280 juta. Nah sekarang ini setiap langkah kita lakukan untuk memandukan sampah ini. Tadi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati Dadang di sini sudah mereka membuat RDF. Nah RDF itu kelihatannya berhasil. Nah tadi dari sektor berapa nih? 7, mereka punya inovasi bekerjasama dengan perusahaan, membuat proses sampah itu dengan standar yang bagus, itu bisa 1 jam 1 ton. Jadi mesin ini tadi oleh Pak Gubernur Ridwan, kita mau coba bikin mungkin per desa satu, kelurahan satu, dan seterusnya. Jadi nanti inovasi ini kita coba kembangkan. Nah besok kami mau rapat atau hari Selasa Atrabu, eh Kamis, untuk tadi nentukan nanti bagaimana dari Pindad Buat, dari TB, UGM, dan nanti kita akan suruh gedung-gedung suasana untuk membeli, supaya proses itu. Jadi sampahnya jangan hanya dikirim kemana-mana, karena tadi besarannya tadi berapa kali berapa? 2x3 meter. Jadi itu bisa alat itu dibuat dan buatan dalam negeri. Itu saya kira sangat baik sekali. Jadi nanti kita bikin vendornya berapa, kita suruh audit dengan BPKP, kita masukkan di e-katalog. Jadi siapa saja bisa langsung membeli dari e-katalog. Itu saja yang kita sepakati hari ini. Saya Yashir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.